selamat menikmati jadi kemarin kita sudah bicara bahwa wakaf itu ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak yang bergerak salah satunya adalah uang jadi boleh berwakaf uang kalau kita misalkan lihat potensi wakaf tunai di Indonesia dengan uang ini kita lihat tingkat penghasilan per bulan yang jumlah muslimnya ini estimasi saja dan estimasi kecil-kecilan misalkan kita lihat yang tiap tingkat penghasilannya di atas 5 juta yang ini kita ambil yang porsi ini tentu banyak orang-orang yang penghasilannya di atas 10 juta nah seandainya seandainya jumlah yang penghasilannya 5 sampai 10 juta ini ada 1 juta orang dan di antara 1 juta ini setiap dari 1 juta ini mereka berwakaf setiap bulan 100 ribu di luar daripada zakat penghasilan misal 10 juta diambil 100 ribu itu kan kecil ya perbandingannya kecil gitu ya dari jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia kan tentu banyak ya kalau gak salah ada 200 juta lebih ya jumlah penduduk muslim di Indonesia dengan penghasilan dengan orang yang 1 juta aja diambilnya kan perbandingannya ya tidak tidak apple to apple ya mungkin kalau kita mau lebih skala besar ini dikatakan 10 juta 20 juta sangat mungkin kan tapi kita ambil yang mau berwakaf tunai gitu ya dari total yang ada yang mau berwakaf tunai ada 1 juta kalau perbulannya 100 ribu terkumpul 1 bulan berarti 100 miliar 1 bulan 100 miliar dikelola oleh nazir dengan benar nazirnya benar-benar amanah selama 1 bulan dapat 100 miliar dia bangun sesuatu hal yang bermanfaat setiap bulan bulan ini dapat 100 miliar nih dia bangun ke sekolah disitu gurunya juga dengan uang 100 miliar bisa dibayar ya kan fasilitasnya bisa disediakan perangkatnya bisa disediakan bangunannya ya jelas bisa disediakan disitu bahkan mungkin 2 sekolah 3 sekolah bisa dibangun nih setiap anak yang berprestasi ya kurang mampu tapi berprestasi bisa sekolah disitu secara gratis bisa melanjutkan kuliah dengan biarsiswa dan lain-lain bulan pertama januari bangun sekolah bulan kedua bangun rumah sakit setiap orang yang mau datang kesitu dokternya sudah dibayar fasilitas kesehatannya sudah disediakan obat-obatannya sudah disediakan ya dengan uang dengan estimasi 100 miliar bulan ketiga bangun apa lagi bangun apa saja yang berhormat santren misalkan bangun masjid misalkan atau beli tanah untuk wakaf jadikan kuburan misalkan dan lain-lain jadi apa ini jadi potensinya luar biasa besar untuk memajukan umat kalau dikelola dengan benar selama setahun 1,2 triliun misalkan tidak dikorupsi insyaallah islam bisa bangkit dengan kekuatan potensi wakaf ini di Indonesia kalau dikelola dengan benar ini dari mereka yang berpenghasilan 5 sampai 10 juta 100 miliar dari mereka yang 2 sampai 5 juta ini karyawan mungkin ya karyawan ada 2 juta orang dan mereka berwakaf 50 ribu sebulan sebulan 50 ribu itu kan tidak sampai buat kuota juga kurang ya tapi mereka wakafkan 50 ribu sebulan dapat 100 miliar sama aja ini luar biasa katakanlah dari ini dapat 100 miliar garis ini garis ini juga 100 miliar 200 miliar per bulan 200 miliar per bulan 200 miliar katakanlah orang-orang yang punya penghasilan ini ya tidak cukup lah ya untuk kebutuhan sehari-hari kita tidak lihat lah yang ini walaupun punya potensi juga misalkan mereka mau berpartisipasi juga tapi kita lihat yang kolominas misalkan ya 2 baris ini 200 miliar bayangkan 200 miliar per bulan itu dikelola dengan baik dan benar bisa mengangkat ekonomi umat orang-orang miskin yang mau berusaha ya berikan mereka usaha yang produktif misalkan di kampung A ada berapa orang miskin disitu di data ada 5 5 orang miskin oke mau meng misalkan apa ya mau kamu pelihara kambing oh mau kita berikan kambing berikan kambing satu keluarga itu 10 ekor kambing 10 ekor kambing diambil dari 2 miliar kan tidak ada apa-apanya kali 5 keluarga kampung lain 5 keluarga kampung lain 5 keluarga ini mengangkat kambingnya bukan untuk dimakan tapi untuk dipelihara sehingga beranak-pinak terangka telah meraihkan dari garis kemiskinan itu potensi wakaf yang luar biasa wakaf punah di Indonesia apalagi kalau angkanya diperbesar jadi lebih besar lagi dapatnya gitu ya dan dikelola dengan benar ini gerakan wakaf uang yang dilakukan oleh masjid alumni IPP untuk pembangunan masjid alumni IPP 100 ribu kita juga bisa melakukan hal yang sama misalkan alumni semesta mengadakan program gerakan wakaf itu naik 100 ribu untuk apa? untuk bangun masjid untuk bangun jembatan untuk bangun panti dan mesti untuk fasilitas semesta bisa untuk di luar juga masjid di mana gitu ya jadi ada alumni-alumni semesta ini punya kekuatan luar biasa persatuan luar biasa sehingga mereka melakukan gerakan wakaf dan ini potensi-potensi seperti ini kalau dikelola dengan benar itu punya power yang besar sekarang kita lihat ekstimasi Departemen Agama jika diasumsikan 40 juta umat Islam membayar wakaf sebanyak 100 ribu per tahun maka akan terkumpul uang wakaf sebesar 400 miliar jadi ini ekstimasi Departemen Agama 40 juta ya muslim Indonesia itu kalau gak salah sekitaran 203 juta 203 juta kira-kira ya tahun 2021 ini kira-kira ya Allah alam karena mungkin bertambah mungkin berkurang bisa jadi karena tadi ya kita ambil ekstimasinya ini sumcinya ini 40 juta 400 miliar coba bayangin 400 miliar itu bisa bangun apa itu 400 miliar banyak kan kalau dibeliin cendol mandi cendol beliin kerupuk 400 miliar beliin kerupuk banyak banget ya jika pembayarannya meningkat 500 ribu per tahun maka jumlah dana yang terkumpul 20 triliun 20 triliun beli cendol bayangin mandi ya berenang bayangin kelelep kita sama cendol nah 220 miliar dikelola dengan baik dan benar bisa mengangkat derajat ekonomi masyarakat nilai ini hanya diperkirakan 40 juta dari sekitar jumlah penduduk 203 juta ya benar ya 203 juta penduduk muslim di indonesia jika dilakukan dengan perhitungan yang sesungguhnya diperkirakan nilainya akan jauh lebih besar lagi ini dikelola dengan benar karena tidak semua orang mungkin mau berwakaf kalau mereka tidak tahu juga penggunaannya buat apa misalkan di tiap instansi BUMN BUMD para PNS atau para karyawan swasta ada ada satu ada satu garis perintah yang sama dari Departemen Agama ya atau Departemen Pendidikan Nasional yang punya gerakan yang sama bekerja sama bahwa ada gerakan seperti ini ya dan ini kan sunnah tidak mengikat tidak mewajibkan tapi bagi yang mau dari 203 juta itu kira-kira 40 juta nya mau dan bayar per tahun 500 ribu per tahun tinggal dikurangi aja berarti 500 ribu itu kan tidak seberapa kalau kita hitungkan dengan bulan per bulan berapa kita coba ya kita hitung hitungannya 500 ribu dibagi dibagi berapa dibagi 12 ya 41.666 per bulan itu kan kecil bagi mereka yang berpenghasilan di atas 5 juta itu ya dan ini tidak memaksa mereka yang tidak mau ya tidak apa-apa tidak memaksa tanah wakaf sekarang kita bicara tanah kalau tadi yang gerakan kunai ini tanah tanah wakaf di Indonesia saat ini kira-kira ada 403 438.045 lokasi dengan luas 1 miliar 1,5 miliar bagaimana hitungnya ya mungkin ahli matematika yang triliun kalau kayak gini ya 1,5 miliar 1,5 miliar meter persegi kayak gini luar biasa ya dibangun masjid dibangun UMKM untuk para pengusaha orang-orang miskin biar berusaha dibangun madrasa bangun panti dan lain-lain luar biasa dari total luasan tersebut 75% telah bersertifikat wakaf 10% bernilai ekonomi tinggi dan masih banyak yang belum terdatang banyak yang belum terdatang tanah wakaf di Indonesia luar biasa peruntukan harta benda wakaf sarana dan kegiatan ibadah ini menguatkan menguatkan bahasan kita ya ini sudah kita bahas ya ingin masjid 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 lansor ya kita bangun kemudian bikin apa lagi misalkan saranan dan kegiatan pendidikan serta kesehatan bikin puskesmas ya dari penghasilan wakaf itu kita bayar obat-obatannya bayar dokternya ya fasilitas disitu semuanya lengkap orang tinggal datang berobat gratis bayangkan disini terangkat orang-orang miskin yang tidak bisa bayar biaya kesehatan kemudian bantuan kepada fakir miskin anak terlantar ada tim piatu masih biaya siswa dan sebagainya dari misalkan ada orang kaya berwakaf kebun ya kebunnya ada 3 hektar dari 3 hektar itu ditanami singkong singkong panen ketika panen ya dibeli oleh saudagar dapatlah misalkan 100 100 juta diberikan kepada mereka yang miskin anak-anak terlantar dikasih biaya siswa anak daripada kamu ngamen di jalanan mendingan kamu sekolah ada biaya siswa gratis kamu sekolah di tempat yang terbaik kamu ngafalin Quran kamu akan menjadi orang pintar kamu ikut olimpiade terangkat kan ekonomi keluarganya karena pendidikannya terangkat ini potensi wakaf yang luar biasa kemudian kemajuan dan peningkatan ekonomi umat di masyarakat ekonomi terangkat diberikan tadi parian contohkan kambing ada orang miskin tapi bisa mengelola kambing bisa mengelola ikan misalkannya ikan lele ikan nila dikelola diberikan modal terangkat ekonomi mereka dari hasil wakaf ini kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat apapun itu selagi tidak bertentangan dengan syariat bisa dibuat sehingga masyarakat bisa terbantu ya perbedaan wakaf dan infak dan sedekah yang garis ini kiri wakaf yang garis kanan ini sedekah yang wakaf menyerahkan kepemilikannya suatu barang kepada orang lain kalau yang sedekah menyerahkan kepemilikannya suatu barang kepada pihak lain ya mirip ya tapi nanti di bawah-bawahnya ada perbedaan hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah kalau yang wakaf kalau yang sedekah kepada penerima objek wakaf tidak diberikan atau tidak dijual kepada pihak lain barangnya itu kalau yang sedekah ya itu terserah yang menerima mau diberikan lagi mau dijual lagi monggo kemudian yang wakaf manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial tapi kalau yang sedekah ya untuk si penerima itu ya manfaatnya untuk dia objek wakaf biasanya kekal zatnya kalau yang sedekah ya boleh juga yang tidak kekal roti disedekahkan ini kan tidak kekal roti remen boleh-boleh saja pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administratur yang disebut dengan nazir atau mutawali atau maukuf alai kalau yang sedekah ya si penerima itu yang mengelola dia dapat sedekahan 1 juta ya 1 juta itu mau dimakan mau di kelola mau diusahakan terserah si penerimanya gitu ya semoga bisa difaham yang boleh dilakukan nazir nazir atau maukuf alai atau mutawali tadi apa yang boleh dilakukannya pertama menyewakan harta wakafnya boleh dia disewakan ada orang berwakaf kos-kosan ada 50 kamar dikelola oleh nazir disewakan kamar itu kepada mahasiswa menghasilkan kan nanti diberikan kepada mereka yang berhak kemudian menanami tanam wakaf ya kalau sifatnya yang bisa ditanami kebun sawah ditanami nanti kan menghasilkan juga dikelola oleh nazir membangun pemukiman diatas tanah wakaf untuk disewakan nah tanahnya masih kosongan dibangun disitu kos-kosan dibangun asrama dibangun rumah untuk disewakan yang menghasilkan juga boleh kemudian mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi fakir miskin dan mustahik ya ini jelas mereka membutuhkan mustahik zakat itu yang boleh dilakukan ada yang tidak boleh dilakukan apa saja yang pertama dominasi atas harta wakaf jadi itu milik Allah milik umat tidak boleh seolah-olah menjadi milik si nazir tidak boleh nazir hanya mengelola bukan milik nazir amin ya penting berutang atas nama harta wakaf jadi dijadikan jaminan tidak boleh harta wakaf tanah dijadikan jaminan buat ngutang ke bank tidak boleh nazir tidak berhak kemudian menggadaikan harta wakaf dia bawa ke pegadaian sertifikatnya tidak boleh juga atau kepada siapapun tidak boleh juga mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran dengan alasan hukum karena tadi harus menghasilkan dan hasilnya itu yang dikelola dikelola dan diberikan kepada mereka-mereka yang berhak nazir juga berhak mengambil secukupnya meminjamkan harta wakaf kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan peruntukan wakaf ini tidak boleh diberikan kepada mereka yang ahli judi dibangun di situ klub dibangun di situ tempat kejudian tidak boleh tidak sesuai hukum tidak boleh ya pelaksanaan wakaf di Indonesia ada peraturan undang-undang dari tahun 60 sampai tahun 2004 yang terbaru adalah tahun 2004 berdasarkan tadi yang parian kutip di atas itu dari tahun 2004 dalam undang-undang tahun 2004 nomor 41 ini itu ada banyak ketentuan ada banyak hal-hal di situ ya pasal ya ketentuan umum dasar-dasar wakaf pendaftaran dan pengumuman harta wakaf perubahan status BWI penjelasan sengketa sampai kepada ketentuan kidana dan sanksi administratif lengkap undang-undang ini membahas tentang wakaf tahun 2004 terbaru dari yang tahun sebelumnya 90 77 97 78 2004 terus mengalami perubahan dan mungkin ini juga akan mengalami perubahan bisa jadi sesuai dengan kondisi zaman nah selain-selain selanjutnya adalah bahasan-bahasan ini ya bahasan-bahasan ini ketentuan umum sampai kepada ketentuan kidana dan sanksi administratif untuk pengetahuan tentunya ya dan ini ini ada materi-materi yang terulang karena memang undang-undang ini ya mirip dengan undang-undang islam fikir islam mulai dari pengertian apa itu wakil ikhtar wakil itu kan ketentuan umum dalam islam fikir islam juga sama ya kita percepat aja yang ini pasal 1 kemudian adanya nazir siapa nazir dijelaskan dalam undang-undang ini kemudian harta benda wakaf harus seperti apa dijelaskan juga oleh undang-undang ini ya yang sifatnya tahan lama atau kemudian ada tambahan tentang PPAIW jabat pembuat akta ikrar wakaf nah ini dari BWI ya badan wakaf sebagai independen jadi ini menguatkan proses proses peralihan harta wakaf dari maukuf dari wakuf kepada nazir atau maukuf malai jadi undang-undang ini sifatnya menguatkan fikir islam ya dasar-dasar wakaf jadi dalamnya unsur-unsur yang harus ada tadi ya ini ini rukun wakaf tadi kalau dalam islam ya sudah kita bahas juga jadi ini untuk pengetahuan aja kemudian nazir dapat menerima imbalan ini diperkuatkan nih berapa imbalannya nah diperjelas disini tidak melebihi 10% dari ketika ketika hasil itu ya ketika hasil dari laba bersih misalkan tadi dibuat di tanami singkong panen kan singkongnya dibeli oleh sodagar diambil tidak boleh lebih dari 10% maksimal 10% katakanlah diambil 10% dapat 100 juta 10% nya berapa diambil dari situ tidak boleh lebih dari 10% nazir ya nah harta benda wakaf diperuntukkan bagi siapa saja ini juga sudah kita bahas tadi jadi ini hanya menguatkan fikir islam keserana ibadah dan lain-lain kemudian pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang mempunyai tugasnya itu adalah maukuf alai jadi maukuf alai ini bisa bergerak berdasarkan izin tertulis dari BWI tidak sembarangan dan bisa jadi ada pelatihan juga ya pelatihan untuk nazir dari BWI nah BWI itu apa ini badan wakaf Indonesia lembaga independen yang ber pendudukan di bukota dan dapat membentuk perwakilan di tiap provinsi biasanya di kecamatan tadi ada perwakilan BWI tugasnya apa tugasnya ini melakukan pembinaan terhadap nazir pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tadi ada banyak ya kita menurut tadi di atas bahwa tanah wakaf di Indonesia itu ada miliaran meter ya miliaran meter satu meter miliar lebih itu ya itu dikelola oleh BWI tadi biar tidak terjadi sengketa nanti BWI juga yang melakukan proses itu semua ya memberhentikan dan mengganti nazir nazirnya gak amanah korupsi dari hasil wakaf itu nanti dikelola oleh BWI bisa diganti oleh orang lain ya jadi ini punya tugas yang penting di Indonesia kemudian ketentuan pidana dan sanksi administratif nah orang yang dengan sengaja menjaminkan menghibahkan tadi ya dia sudah dipercaya sebagai nazir atau wakaf alai eh dia menyelewengkan dia jualkah dia gadaikan dia wariskan dia hibahkan nanti bisa kena sanksi pidana ya sanksi pidana bisa jadi hukum di penjara dan lain-lain selain sanksi pidana juga ada sanksi administratif sifatnya terkulis dulu mungkin peringatan gitu ya eh wakaf nazir jangan ambil lebih dari 10% peringati gitu ya hakmu hanya maksimal 10% karena ketahuan ambil lebih dari 10% ya peringatkan atau diperhentikan sementara dulu dan lain-lain oke dan kali ini kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di WA Group langkah itu saja pertemuan hari ini terima kasih semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Wr Wb terima kasih selamat menikmati